Sementara seorang guru di Cianjur, Jawa Barat, tega mencabuli sembilan siswinya di dalam kelas. Modus pelaku ialah memberi uang dan mengancam akan memberi nilai jelek kepada korbannya. Gurus tingkat sekolah dasar di Cianjur berinisial Dede terpaksa harus berurusan dengan polisi. Ia jadi tersangka pencabulan sembilan orang anak didiknya. Dede melakukan aksi pejab terhadap siswi wanita sejak tahun 2018 hingga tahun 2019. Kasus ini baru terbongkar setelah salah satu orang tua korban melapor ke polisi. Dalam setiap aksinya, Dede menjerat korbannya dengan meminjami ponsel untuk bermain game. Tersangka juga memberi sejumlah uang kepada korban. Ironisnya, oknum guru ini mencabuli korban di sela-selajam pelajaran. Tersangka kemudian mengancam korban akan memberikan nilai jelek bila mengadukan aksi pejabnya. Polisi menduga masih ada korban lainnya yang belum lapor. Polisi mencita seragam korban dan telpon genggam sebagai barang bukti. Dede dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!